Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan kita di Atlas Channel Hari ini kita akan menyaksikan beberapa pameran Tepatnya di mana sih kak? Di Universitas di Surabaya Tepatnya di gedung T3 Yang diselenggarakan oleh beberapa panitia Dari fakultas, seni, dan bahasa Tepatnya karya seni, rupa, rupa patung, pikiran, kayu, kerapik, dan juga logam Jaludah tanpa menunggu lama, mari kita saksikan saja yuk Terima kasih Salam sejahtera semuanya Selamat pagi Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Kedamaian Dan teman-teman bersama panitia yang berbahagia Yang terhormat, Bapak Ajar SPD FSI Yang terhormati, Ibu Dini Iktiana, SPD FPD Jadi yang terhormati semua Bapak SMA Negeri 1 Kedamaian Bersama teman-teman yang berbahagia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya Elissa Dan saya Amin ya Dan saya Amin ya Sebagai mazro kemaji pada acara hari ini Marilah kita buka acara ini Dengan badajaran batma Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Gimana? Sehat? Sehat Masih semangat? Bas Mulai senyum hari ini? Selamat Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Yang saya hormati Pimpinan dari Fakultas Bahasa dan Seni Bu Nisa Di Lidah Saya juga Dan Bu Nisa Rumah di Ketinta Yaitu alumni PS Saya itu di usaha sejarah Tapi Alhamdulillah Masih bertahan di sana Tidak hidup Migrasi ke sini Warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Semuanya Alhamdulillah Jadi Sudah datang ramai-ramai ke sini Kita kasih jantung dulu Gimana jantungnya Seni rupa Bersenyum Laos Itu ya Ini Jampilnya seni rupa Ayo Bantu Seni rupa Bersenyum Laos Berlangsung aja Lagi 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 Seni rupa Bersenyum Laos Oke Ada 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 lagi Ada lagi Kita bilang Mau kan Mau siap Wuhu Gimana Gimana Kanan lah Kanan lah Kanan lah Gimana Gimana Kalau berlangsung Jawabannya apa Sama-sama ya Spantan Wuhu Ini dengan media Yang bisa ditangkap Mata Dan dirasakan Dengan Nah disini Kira-kira Teman-teman Ada yang tau gak Contoh Karya dari Isi rupa itu Apa aja Terus Terus Aku Ada apa lagi Selain Katung Batu Lukisan Yang teman-teman Tau nih Apa Kalian dihasil Laporannya Bikin karyasinya Apa aja Mbak Berna Lukisan Sama Udah Lukisan Doang Nah Kebetulan Kalian kan Juga ada Tour ke Studio-studio Yang ada Disini Itu nanti Kalian Bisa ngerti Kira-kira Ada Studio Karya Apa aja Yang bisa Kalian Pelajari Dan juga Mungkin Bisa Kalian Tanyakan Tas Bahasa Dan Seni Universitas Di Surabaya Tidaknya Seni Lupa Berlindungan Seni Lupa Itu Apa Mungkin Teman-teman Gak Kau Gini Kalau Sertau Ku Kebetulan Aku Di Pendidikan Seni Lupa Kalau Seni Lupa Biasanya Mereka Difokuskan Untuk Prospeknya Seperti Kesediman Dan juga Kurator Dan lain-lain Sedangkan Kalau Di Pendidikan Seni Lupa Sendiri Dari Namanya Ajakan Pendidikan Nah Mereka Itu Nanti Prospeknya Bisa Menjadi Guru Dan Pendidik Dari Mata Kuliah Yang Biasa Dipelajari Juga Kalau Di Seni Lupa Murni Itu Mereka Lebih Banyak Projeknya Sedangkan Kalau Di Pendidikan Seni Lupa Itu Kita Biasanya Juga Belajari Kaya Kukulung Dan Bahan Ajar Yang Akan Kita Gunakan Untuk Menjadi Pendidik Besok Jadi Gampang Ini Teman-teman Perbedaan Dari Seni Lupa Murni Dan Pendidikan Seni Lupa Itu Kulisinya Kulisinya Nanti Teman-teman Dari Seni Lupa Murni Itu Dipresikan Untuk Bisa Jadi Seniman Seni Lupa Ini Untuk Jadi Pengajar Atau Pendidik Di Bidang Seni Budaya Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Kita Di Sini Juga Diberikan Wadah Agar Bisa Berkarya Dan Bagaimana Nanti Kedepannya Kita Siap Untuk Menjadi Seorang Seniman Oke Kira-kira Senkuni Itu Apa Sini Senkuni Itu Sebenarnya Kepanjangan Dari Serangkaian Usapan Karya Seni Yang Merupakan Program Dari HMJ Dan Senkuni Itu Mulai Ada Sudah Empat Tahun Ini Jadi Senkuni Pertama Berarti 2019 Ya Ya 2019 Sampai Sekarang Terima Halo guys, terima kasih ya V Hari ini kita sudah di tempat Manggung Pertunjukkan sepulih empat Marilah kita seksikan Pertunjukkan sepulih empat berikut ini Pertunjukkan sepulih Pertunjukkan sepulih Pertunjukkan sepulih Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa